selamat menikmati dari Yayasan Bernardus selanjutnya animator dari Yayasan Panti Asuhan Katolik hadir baik Bapak Ibu kami lanjutkan animator dari Yayasan Usaba apakah sudah bergabung Usaba belum ada dari animator dari Yayasan Pangu di Luhur sudah lengkap? Yayasan Pangu di Luhur ada ada terima kasih Bapak dan Ibu untuk presensi akan kami berikan dalam form chat nanti bisa presensi untuk kegiatan kita siang hari ini agenda kita siang hari ini ada dua sesi seperti yang lalu yang pertama kita akan sedikit nostalgia mungkin ada yang dapat mata mata kuliah ini tapi kurang dalam nah nanti bisa memperdalam atau mungkin bertanya disini kita jam 12 ini hingga jam 14-15 nanti kita akan membahas terkait metodik didaktik model program Luber nanti kita akan bersama dengan Mas Hindi Roberto Sendikiawan mungkin dari beberapa Bapak dan Ibu sudah mengenal Mas Hindi nah nanti kalau ada yang ini Mas Hindi nanti bisa kita akan berdiskusi bersama siang ini dengan Mas Hindi lalu untuk sesi yang kedua kenal Mas Hindi sekali silahkan jika ingin nanya Pak Mas Hindi siang Bapak Ibu Suster Buder Frater Pastur selamat siang selamat siang Mas Hindi ketemu lagi baik nanti selanjutnya di sesi yang kedua kita akan membahas terkait assessment dengan narasumber dokteran The Star Sisu Sarking MED PHD nah oke waktu sudah menunjukkan pukul 12 kita buka kegiatan ini sekalian dengan doa ratu surga ya mari kita doakan ratu surga bersama-sama dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus amin ratu surga bersuka citalah Alleluia kami Yesus Kristus, kami mohon perkenankanlah kami bersuka cita dalam kemulia kehidupan kekal bersama Bundanya Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa kita, kami mohon Bapak Ibu dan Suster Dapat, Duduk Dengan Tegak, bersama-sama kita akan menyanyikan dalam hati lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuliah di Universitas Sanatadharma lulus sebagai sarjana sastra waktu itu membuat skripsinya memayu hayuning bawana dialog budaya sebagai resolusi konflik Jawa Tionghoa dalam novel Putri Cina lalu masih ini juga Magisten humaniora dengan tesis Ampiang Semarang membumikan kabar gembira dalam Katolik Tionghoa di Semarang nah selain itu Mas Hendini juga aktif dalam pengalaman berorganisasi beberapa kali menjadi ketua bidang dan juga timja lalu di gereja juga aktif sekali kesenengannya cerita itu berawal dari pernah menjadi guru TK waktu itu selain apa ya ini pendampingan retret juga rekoleksi Mas Hendini juga sangat punya banyak kegiatan atau punya hasil dalam karya seni beliau juga menulis beberapa novel yang waktu itu mungkin Bapak Ibu menerima Jalan Cahaya lalu yang apa ya lainnya itu membuat beberapa tulisan lepas dan naskah-naskah teater nah dia salah satu tim pendiri Perhimpunan Penulis Lakon Indonesia atau Indonesian Playwright Association dan Aktif dalam Riset dan Pengarsipan oke nanti mungkin bisa Mas Hendini memperkenalkan diri lebih banyak oh ya Bapak dan Ibu jika hari ini agak berhalangan atau terkendala dalam Zoom Bapak Ibu juga dapat mengikutinya melalui link YouTube presensi nanti akan kami bagikan dalam WA Group jadi nanti tetap bisa presensi demikian untuk mempersingkat waktu kami persilahkan ruang virtual ini untuk Mas Hendi dan rekan-rekan silakan Mas Hendi ya terima kasih Mbak Agnes atas waktu yang telah diberikan saya kepada saya selamat siang kembali Bapak Ibu para animator sekolah luar biasa pastinya bersemangat untuk hari ini para animator karena jiwa-jiwanya bangkit ya animator itu kan anima itu kan jiwa jadi Bapak Ibu diharapkan untuk juga membangkitkan jiwa-jiwa di sekolah nantinya pasti mau tidak mau implementasi kurikulum merdeka ini menjadi frame ya kan Bapak Ibu cara pandang cara berpikir dan fokus Bapak Ibu panjang dengan semua dalam kurang lebih dari Februari hingga saat ini bagaimana mungkin kita akan mendesain kurikulum padahal waktunya itu tinggal beberapa saat lagi ya atau tidak ya atau ya 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 pastinya ya gitu ya pastinya ya karena semua seolah-olah itu tergiring dalam satu fokus padahal padahal ini tahun lalu kita sudah mencoba untuk mendesain naskah akademik dan naskah kurikulumnya Bapak Ibu dari naskah akademik yang sudah didesain bersama sekolah tempoh lalu di tahun yang lalu kan sudah mendesain semua kan sudah kan sudah membuat naskah akademik yang tempoh lalu sudah nah itu kita gali ulang kita kaji lagi kita kritik bersama nantinya akan menjadi visi dan misi sekolah gitu ya atau dalam implementasi kurikulum perdika itu kan seperti itu visi dan misi sekolah diturunkan dari kajian analisis konteks kita sudah membuat naskah akademik visi misi lalu tujuan tempoh lalu ada tujuan yang goals aims dan objektif tujuan negara tujuan sekolah dan tujuan pembelajaran lalu kita susun langkah-langkah strateginya langkah strateginya seperti apa dalam desain kurikulum kita desain kurikulum unggul kita kita sebenarnya sudah mempunyai modal dasar modal besar untuk masuk dalam implementasi kurikulum merdeka ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari inilah sebelumnya kita akan bicara nanti bagaimana dalam metodik didaktik model program Rubber adalah sikap mental sikap mental untuk para pendidik bagaimana pendidik itu akan menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya pengajaran saja paradigma lama adalah guru mengajar guru mengajar itu tugas pokok fungsinya itu mengajar setelah mengajar apa yang dilakukan ya pulang jadi tidak ada keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan seolah-olah demikian padahal sekolah-sekolah katolik itu pengajaran adalah salah satu cara untuk melakukan proses pendidikan yang utuh dan menyeluruh ya kita akan refleksi di awal ini seperti ini maka dalam metodik didaktik model program Rubber ini kita akan bersama-sama dihantar bagaimana kita merefleksikan peran dan fungsi kita sebagai pendidik bukan semata-mata terkerucut pada pengajar saja baik suster buder bapak ibu pastor frater saya akan mulai saudara-saudariku semuanya dengan membagikan materi saya sudah tampak semuanya metodik didaktik model program Luber bapak ibu sudah mengenal model program Luber dalam IHT-IHT bersama kepala sekolah dan instruktur sekolah sudah ya jadi nanti saya tidak akan berpanjang lebar tentang model program Luber ini kalau misalnya lupa silakan dilihat di channel youtube POP SMP konsorsium Ismaya nanti di sana di awal-awal tahun lalu kita pembedah model program Luber itu seperti apa nanti akan sepintas saya akan tampilkan juga model program Luber saya akan membacakan ini ketika kita saat ini itu kan gencar-gencarnya dengan project Bapak Ibu Bapak Ibu Suster Inang Amang kita semuanya ada dalam proses bahwa project itu bukan hal yang baru di sekolah-sekolah Katolik saya akan membacakan ini sebuah dokumen yang saya dapatkan dari Provinsialat FIC dari Ibu Eka di Farlit untuk model projectnya Buter Aristides namanya di tahun 69 saya akan bacakan ini sebagai pengantar dalam untuk kita memasuki model program Luber ini metodik didatik surat permohonan bantuan untuk project pembentukan kader masyarakat di sekolah guru Vanlit Mundilan latar belakang keharusan meninggikan taraf hidup di desa dan tarif makan orang tidak menderita kelaparan tapi apa yang mereka makan adalah sedemikian sehingga mereka tak mampu bekerja keras jika perlu untuk membawa kemajuan putih telur hewani sangat jarang dan mereka makan hanya sedikit keharusan untuk mengubah struktur feudal menjadi demokratis keharusan merasakan kebutuhan terpenting memenuhi kebutuhan untuk membangunkan keinginan untuk kemajuan keharusan mengubah sikap menghabis-habiskan barang-barang serta pengaturan rumah tangga ke suatu pengaturan keuangan hanya dengan demikian orang-orang di pedesaan tidak dihisap tentu saja Anda merasa bahwa semua ini bisa disimpulkan pembentukan mentalitas dan pengetahuan ini berarti kemampuan yang harus dibawa oleh kader-kader kami adalah satu mentalitas ditanamkan untuk mengerti penderitaan orang lain dua pengetahuan dasar dari sarana yang bisa melepaskan masyarakat desa dari sikap statis kemampuan ini tidak bisa dipaksakan mereka sendiri harus mengalami penyadaran sekali lagi ya ini bagus mereka sendiri harus mengalami penyadaran karena mereka semua datang dari desa selanjutnya mereka sendiri harus punya semangat kerja untuk mengubah sikap dan daya tahan mereka sendiri untuk ini perlu makanan yang lebih baik atau putih telur atau protein lapangan kerja untuk mengalami sendiri merasakan sendiri apa artinya menjadi sadar sadar bahwa mereka sendiri berbuat sesuatu kontak antar desa sekelilingnya sangat penting juga sebagai lapangan latihan belajar bergaul dengan orang-orang dewasa bekerja sama kita lihat atmosfernya suster buder bapak ibu kalau kita bicara analisa konteks analisis konteks sudah dibangun di awal terus tujuannya seperti apa kebutuhan sebuah arti apa analisis kebutuhannya seperti ini lalu bagaimana ini terjadi proyeknya jika mereka sungguh-sungguh menjadi sadar dan mereka bertahan untuk berbuat sesuatu tetapi mereka punya mentalitas yang diperlukan untuk menggerakkan masyarakat desa pengetahuan dasar tentang pertanian perkebunan perikanan peternakan ayam kerajinan industri pengetahuan kemasyarakatan sikap hidup pendirian hidup pemerintahan administrasi cara kerja yang praktis efisien waktu untuk pembentukan ini di luar waktu sekolah jelas ketika apa kalau kita bicara soal kukulikuler ekstra kukulikuler waktu pembentukan ini di luar waktu sekolah tidak ada subsidi yang bisa diharapkan siswa-siswa intern bisa mengalami pembentukan ini secara penuh kami telah memulai empat tahun lalu sekarang ini waktunya untuk kurang lebih memberi bentuk yang tetap dan isi yang nyata kami telah memulai empat tahun lalu berarti konteksnya setelah 65 peristiwa 65 sekarang ini waktunya untuk kurang lebih memberi bentuk yang tetap dan isi yang nyata dan kepastian bahwa kami bisa berjalan terus berarti apa yang dibuat yang dibuat adalah desain kurikulumnya bentuk yang tetap dan isi yang nyata untuk ini kami tidak punya sarana uang isi pelatihan tiga tahun terdiri atas bagian-bagian berikut satu pertanian peternakan ayam bebek di dalam kooperasi perikanan industri kecil tugas-tugas di desa-desa penyeluhan buta huruf olahraga diskusi-diskusi kelompok drama musik tari survei secara teratur kembali ke kebutuhan ada 60 desa yang dilawati oleh kader-kader atau murid-murid dari buder Aristides ini jadi mereka keluar terus 60 desa untuk penyeluhan buta huruf olahraga diskusi-diskusi luar biasa ya kelompok-kelompok drama musik tari survei lalu pelajaran agama di stasi ada 36 desa pelajaran agama itu seminggu sekali ada pelajaran agama tonil jawa atau ketoprak tonil jawa atau ketoprak sarana propaganda untuk pembentukan pendapat yang baik di desa-desa apa yang dipelajari ketika itu adalah ajaran sosial gereja jadi ajaran sosial gereja itu dipakai untuk sarana propaganda sarana apa ya kalau bilang ketoprak kan kritik rakyatan untuk pemerintahan sebenarnya lalu diskusi mingguan tentang sosial ekonomi politik kejadian-kejadian situasi tujuan menyadarkan pembentukan pendapat demi kebutuhan tugas mereka ada musik jawa dan gamelan ada yang mau berangkat ke pesta kerajinan tangan untuk usahanya sendiri tari peternakan perkebunan perikanan dan tari jawa luar biasa ya sebenarnya ketika kita dicengangkan dengan proyek-proyek suster buder bapak ibu kita bisa kembali bahwa proyek itu sebenarnya sudah kita lakukan metode reflektif metode didaktik itu sebenarnya warisan luhur dari para apa ya dari para misionaris dari para pendahului sekolah-sekolah kita ya kan ini akan menjadi kesadaran baru bahwa kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah kita lakukan implementasinya jadi kita tenang kalau ditanya formnya mana tidak ada formnya bentuknya seperti apa tidak ada bentuknya seperti apa apakah ada buku 1 buku 2 buku 3 buku 4 dan seterusnya buku-buku yang lain ada apa enggak ada kalau saya ditanya mana formnya tidak ada mintalah pada pemerintah karena pemerintah menyediakan ya sampai saat ini belum ada ya kan oke lanjut lagi bapak ibu suster buder teman-temanku yang terkasih para pendidik bangsa yang luar biasa didaktik itu sebenarnya kompetensi keguruan kita kita menegaskan lagi akan panggilan kita sebagai guru memang guru ya tugas pokok dan fungsinya adalah mengajar didaktik itu mengajar atau didoskein itu pengajaran berkaitan dengan dasar-dasar antropologis kenapa kok dasar-dasar kemanusiawian yang kita gunakan karena kita mau membangun manusia tidak hanya membangun maaf gedung sekrup gitu ya besi dan lain-lain benda mati tetapi kita mau membangun benda hidup eh kok benda hidup maaf manusia manusia yang kita bangun lingkungan budaya dan sistem sosial dasar-dasar ilmu pendidikan dan dasar-dasar ilmu pendidikan atau ilmu perencanaan atau organisasi pengajaran organisasi pengajaran nanti akan masuk ke implementasi kurikulum merdeka bagaimana mengorganisasikan pengajaran saya tidak akan membahas di sini nanti akan kita lanjutkan pembahasan itu bagaimana mengorganisasi pengajaran atau baca saja bukunya di apa paradigma baru pengajaran gitu disana ada bagaimana kita mengorganisasi pengajaran silahkan dibaca sendiri manusia dilahirkan dalam suatu budaya lingkungan budaya sistem sosial kepribadian kepribadian manusia berkembang dalam bentuk dalam proses seumur hidup dan terbentuk dalam proses seumur hidup ini ada ongoing formation atau dalam bahasa kita yang terkenal dalam implementasi kurikulum merdeka ini adanya long life learning ini dari sini lalu pemahaman holistik pembelajaran tentang perkembangan maka tentang perkembangan itu ada fase-fase A, B, C, D, E, F misalnya seperti itu proses pembelajaran fisik, psikis interaksi menghadapi fenomena sosial perkembangan ide, ilmu pengetahuan teknologi, budaya dan semua kenyataan hidup nanti diturunkan dalam pembelajaran yang otonom tiap mata pelajaran atau menggunakan muatan-muatan itu juga bisa dan nanti masuk dalam assessment-assessmentnya nah kalau untuk assessment nanti di sesi kedua bersama Pak Sargem itu kita akan belajar lebih dalam proses merepresentasikan atau menghadirkan proses pembelajaran jadi mengapa dalam implementasi kurikulum merdeka itu assessment formatif itu lebih porsinya lebih besar ketimbang assessment sumatif karena kita menggunakan dasar-dasar kalau dalam filsafat itu filsafat progresifisme jadi perkembangan peserta didik kita yang kita amati terus-menerus untuk profil pelajar Pancasila dan di dalamnya ada nilai-nilai yayasan kita nilai-nilai kristiani keutamaan keutamaan santosanta kearifan-kearifan lokal itu ada terinternalisasi dalam diri kita sebagai pendidik dan peserta didik jadi proses merepresentasikan itu dilihat dari mana dilihat dari assessment-assessment formatif salah satunya contohnya ketika saya sekolah dulu guru saya atau pamong saya itu bisa melihat kepribadian saya dengan cara saya bermain bola atau dengan cara saya untuk bepentas teater atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi kelompok itu bisa kok ya jadi saya orang seperti apa itu bisa dilihat ketika saya bermain bola atau bermain olahraga itu kan katarsis yang bisa melihat semua ya tidak semua tapi sebagian dari kepribadian saya lalu bagaimana cara saya dibimbing lalu akhirnya ini kita ngomong soal norma ideal kompetensi dasar sehingga melahirkan assessment dan evaluasi nantinya kita akan belajar di sini bersama Pak Sarkim lalu kemauan secara maaf kemauan dalam menyiapkan dan kemampuan dalam memutuskan ini yang menjadi penting tugas pokok guru ialah kemauan dalam menyiapkan penting harus menjadi catatan kemauan dalam menyiapkan dan kemampuan dalam memutuskan maka dalam implementasi kurikulum merdeka tidak ada form adanya contoh maka kita diundang untuk tidak mencontoh tetapi memberi contoh dari keputusan pembelajaran yang kita lakukan praktek praktek baik yang kita lakukan di sekolah di kelas lalu bertindak secara efisien akhirnya dalam implementasi kurikulum kita kita punya tanggung jawab sosial ini semoga jelas kompetensi keguruan saat ini menjadi sangat jelas dan sangat gamblang lalu lalu apa yang kita lakukan yang pertama adalah mencari komponen-komponen budaya sehingga kita memperoleh komponen-komponen budaya karena peserta didik kita sekolah kita tidak bisa dilepaskan dari masyarakat inilah sebagai tujuan isi dan pembelajaran kita lalu dukungan untuk proses pembelajaran secara efektif menciptakan kepribadian terpelajar pemecahan masalah masalah kehidupan pribadi pemecahan masalah sosial dan berkaitan dengan manusia pada umumnya kita menilih apa yang dikatakan Pak Yuli Utanto Pak Yuli Utanto dari kemarin dari problem based learning itu kalau desain pendidikan kita adalah gerak penyadaran dari individualisme kepada kemanusiaan yang kolektif karenanya kolaborasi menjadi sangat penting entah itu kolaborasi guru ketika menyiapkan pembelajaran maupun kolaborasi siswa saat belajar dan mungkin siswa mengajar di kelas lalu di sini ada proses nilai dan sistem ya proses penanaman nilai-nilai dan sistem sistem keyakinan mungkin ada belief system juga ada di sana assessmentnya bisa digunakan belief system salah satunya untuk assessment diagnostik itu ada jaring-jaring rangkaian antara keluarga komunitas ini teman bulan misalnya itu kan sangat membentuk ketimbangan keluarga kita kadang-kadang komunitas itu pembentuk pembentukannya juga lebih besar juga salah satunya dan budaya masyarakat akhirnya dalam proses pendidikan kita kita diajak untuk melihat kembali atau merevisi nilai-nilai keyakinan asumsi-asumsi lalu mencerna kegelisahan dengan 4C-nya serta komputasional thinking yang kemarin juga sudah kita dapatkan lalu merumuskan tindakan konkret dan aksi nyata pedagogik reflektif ini kan dari sini dan model-model proyek itu kan juga kita dapatkan dari sini lalu kita akan masuk dalam metode pembelajaran yang transformatif memang tidak mudah Bapak Ibu apalagi pembelajaran yang transformatif itu kami sempat menggunakan metode ini untuk diklat atau workshop implementasi kurikulum di Medan waktu itu di tanggal 26 sampai tanggal 1 bersama MPK MPK Keusupan Agung Medan kami menggunakan metode ini karena waktu yang diberikan itu mepet dan kami harus mengubah mindset lalu bagaimana mempraktekan implementasi mengimplementasikan kurikulum merdeka lalu di sana kami menghadirkan dilema disorientasi sampai adu pendapat adu peran lalu kita semua meluluh lantakan paradigma kita kita memugar dan membangun kembali lalu semuanya berjalan dengan lancar ya ada 1-2 orang yang mungkin tidak terbiasa dengan metode ini tetapi inilah yang kami gunakan untuk diklat atau workshop implementasi kurikulum merdeka ini kita mendatangkan dilema mendatangkan dilema dari mana kalau boleh jujur apa yang kita dapatkan kalau boleh jujur ya susu terbunder bapak ibu saya akan membacakan ini dulu nanti kita bersharing ya tentang apa yang kita dapatkan saat kita webinar kita mendatangkan dilema lalu pemeriksaan diri mempertahankan keyakinan diri lalu mempertahankan keyakinan diri kemudian mempertanyakannya mempertahankan itu kan perlu konflik ya perlu konflik lalu bagaimana kita menentukan konsensus pertama merasa terasing dari harapan sosial apakah saya bisa atau bagaimana mengaitkan ketidakpuasan diri dengan dilema masyarakat luas mencari menjelajahi cara-cara baru untuk bertindak lalu membangun kompetensi kepercayaan diri ambil peran baru merencanakan tindakan cari dan peroleh pengetahuan keterampilan untuk menerapkan tindakan baru tersebut lalu mencoba memberikan peran baru dan memberikan penilaian serta berintegrasi dengan masyarakat bahwa persepsi baru dengan pembelajaran ini meskipun orang-orang dewasa metodenya andragogi dilema itu wah luar biasa kami saat itu diprotes disini disini disana disitu ketika kami mempertahankan argumen dan semua ada dasarnya dari dokumen dokumen itu semua hampir semua tidak semua hampir semua peserta akhirnya bangkit bangun lalu kembali belajar masuk dalam relung-relung literasi yang benar-benar tidak pernah dibuka karena sampai saat ini pengakuan berdasarkan pengakuan dari para peserta kegiatan waktu itu mereka mendengarkan webinar-webinar setelah itu tidak berbuat apa-apa webinar-webinar tentang implementasi kurikulum merdeka itu tidak berbuat apa-apa dan bingung tidak mau mencarinya lagi bukankah itu jangan juga terjadi dalam diri kita kalau boleh kita jujur maka untuk itulah kami mengajak juster buder bapak ibu guru para pendidik untuk membuka dokumen dokumen dan mempraktekan sedikit demi sedikit belajar belajar terus lalu pembelajaran yang transformatif itu datang dari krisis ide gerakan dan konkretisasi krisis dari diri keluarga masyarakat masuk dalam ruang-ruang konflik bawa persepsi yang lebih luas lalu ide bagaimana membangun aktor-aktor sosial yang dipersenjatai dengan keterampilan-keterampilan khusus libatkan mitra dan ahli bongkar persepsi lama anggur baru mestinya diletakkan di kantong yang baru pula agar selamatlah ia gitu kan membongkar persepsi lama dengan analisis wacana kritis ciptakan frame baru cara pandang baru susun agenda mulai dari kini dan di sini peran baru tindakan nyata konstruksi visi misi pribadi kelompok cari mimpi terdalam untuk mengubah diri dan tatanan masyarakat nantinya kita gunakan metode ini dalam perangkat ajar termasuk dalam perangkat ajar modul ajar modul project dan lain-lain ini inilah model program Luber suster buder bapak ibu dan saudara saudari sekalian bisa dibandingkan dalam buku pedoman implementasi kurikulum merdeka yang biru itu bagaimana analisis konteks analisis konteks ini seperti ini konteks budaya lalu pengembangan kurikulum yang ada 4-5 tahun kita evaluasi lalu pengajaran dan pembelajaran bagaimana proses belajar mengajarnya di kelas penentukan RPP RPP plus silabus modul modul projek kita evaluasi ini evaluasi pengajaran dan pembelajaran itu setahun maka sebenarnya rangkaian kurikulum implementasi kurikulum merdeka itu salah satunya dibuat tahunan itu karena ini oke inilah model program Luber yang dihasilkan dari riset 100 tahun FEC berkarya di Indonesia lalu pengajaran dan pembelajaran kita mulai dari core values dan profil pelajar Pancasila kearifan-kearifan lokal di sana ada karakter yang ingin dibentuk lalu bagaimana kita menformulasikan antara profil pelajar Pancasila lalu nilai-nilai nilai-nilai inti yayasan nilai-nilai eh maaf keutamaan-keutamaan santosanta kearifan lokal menjadi tujuan pembelajaran dan masuk dalam tujuan pembelajaran selama ini tujuan pembelajaran ya kognitif semata dan yang sikap aspek sikap itu ya itu kan tersirat katanya tersirat itu bisa ya bisa tidak langkah baiknya dituliskan saja bagaimana capaian pembelajaran dimensi sikap dimensi afektif ini dalam tujuan pembelajaran kita di setiap entah itu RPP atau modul ajar oke disini ada refleksi lalu computational thinking itu pembidani ini membangun budaya sekolah ya ini adalah rangkaian dari metode pengajaran dan pembelajaran kita lalu sebagai bagian dari refleksi kita di yang ada di tengah saya akan membacakan grafisimum edukasionis artikel 8 yang sudah ada sejak tahun 65 tahun 67 hendaknya para guru menyadari bahwa terutama peranan mereka yang menentukan bagi sekolah katolik untuk dapat melaksanakan rencana-rencana dan usaha-usahanya rencana-rencana dan usaha-usahanya maka pembelajaran itu perlu desain kurikulum pun perlu desain karena kita akan mengimplementasikan rencana-rencana dan usaha-usaha kita maka dari itu hendaknya mereka sungguh-sungguh disiapkan supaya membawa bekal ilmu pengetahuan profan maupun keagamaan yang dikukuhkan oleh ijazah-ijazah semestinya dan mempunyai kemahiran mendidik sesuai dengan penemuan-penemuan zaman modern hendaknya cinta kasih menjadi ikatan mereka timbal-balik dengan para siswa dan mereka dijiwai oleh semangat merasul dengan demikian hendaknya mereka memberi kesaksian tentang kristus sang guru satu-satunya melalui perihidup dan tugas-tugas mereka mengajar memberi kesaksian dalam struktur keteladanan kita menjadi jelas ya hendaknya mereka tahu bekerjasama terutama dengan orang tua bersama orang tua hendaklah para guru dalam seluruh pendidikan memperhatikan perbedaan dan diferensiasi jenis serta panggilan kas pria maupun wanita dalam keluarga dan masyarakat seperti telah ditetapkan oleh penyelenggaraan ilahi hendaknya mereka berusaha membangkitkan pada para siswa kemampuan bertindak secara pribadi dan juga sesudah para siswa tamat sekolah hendaknya para guru tetap mendampingi mereka dengan nasihat-nasihat sikap bersahabat pun melalui himpunan-himpunan yang bertujuan khusus dan bernafaskan semangat gerejawi yang sejati konsili menyatakan bahwa pelayanan para guru itu sungguh-sungguh merupakan kerasulan yang memang perlu dan benar-benar menanggapi kebutuhan zaman sekarang kerasulan yang memang perlu dan benar-benar menanggapi kebutuhan zaman sekarang sekaligus juga pengabdian yang sejati kepada masyarakat konsili mengingatkan para orang tua katolik akan kewajiban mereka untuk bila mana dan dimanapun mungkin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah katolik ini mohon nanti disampaikan kepada romo-romo paroki di grafisimum edukasionalis artikel 8 tertulis demikian romo konsili mengingatkan para orang tua katolik akan kewajiban mereka untuk bila mana dan dimanapun mungkin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah katolik sekedar kemampuan mereka menanggung kelangsungannya dan bekerja sama dengannya demi kepentingan anak-anak apa maksudnya apa maksudnya yang diakhir ini ini bagus kita tidak mungkin kehilangan murid sebenarnya karena sudah diatur oleh konsili karena peran dan fungsi ada pendidikan kita karena ada solidaritas dan subsidiaritas peran dan fungsi pendidikan kita mulai dari pendidik yang utama yakni orang tua untuk mendidik anak sekedar katolik lalu diteruskan kita membawa mandat dari tugas dan fungsi orang tua sebagai pendidik ini nanti tolong disampaikan ke romo-romo parokinya untuk berkotbah memulai apa ya mungkin saat ini sedang PPDP dan itu baik juga untuk pewartaan kerasulan katakisi ya maka didaktik sebagai proses transformasi ada konteks ini kan sama sebenarnya suster buder bapak ibu dalam implementasi kurikulum merdeka ini yang dikerucutkan dalam empat hal tujuan langkah-langkah lalu materi ajar dan evaluasinya seperti apa tapi sebenarnya ini ada tujuh konteks pengajaran pembelajaran memahami konteks dulu ada assessment diagnostik dan lain-lain menentukan tujuan pengajaran pembelajaran konten dan materi seperti apa terus di sana ada strategi dan media lalu ada evaluasi dan aksi nyata selalu ada aksi nyata dalam proses didaktik metodik ini oke tidak ada bedanya tidak ada bedanya tapi ini ditambahkan sebenarnya oke di K13 juga demikian dengan administrasi administrasi guru kemudian dikerucutkan lagi dalam tiga sekarang implementasi kurikulum merdeka ada empat esensinya sama oke sebelum masuk ke pengajaran beberguru bagaimana beberguru itu mengajar ini dalam konteks kita memaparkan praktek baik dari FIC dan FIC ada tanggapan dulu untuk istirahat telinga supaya tidak hanya mendengarkan suara saya mau dibuka berapa bukan pertanyaan tapi penanggapan ya Mbak penanggapan ya penanggapan tidak harus bertanya oh baik bisa bersaring pengalaman belajar atau pengalaman keguruan Bapak Oke mari Bapak dan Ibu adakah rekan-rekan yang ingin bersaring pengalamannya selama ini kami tunggu silahkan raise hand atau sambil minum-minum dulu biar suara saya itu lembut tidak bisa melucu jadi wagu 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 kan iya sudah satu raise hand Pak Sima Mora Pak HS silahkan Pak Hermanto Sima Mora micnya dibuka dulu Pak belum terdengar baik terima kasih Pak Hendi atas pengaparannya tadi saya hanya mau apa namanya menyampaikan barangkali pengalaman sehubungan sehubungan dengan apa yang Mbak katakan mengenai grafisim education artikel 8 dimana bahwa sudah menjadi kewajiban bagi terutama yang katolik untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah katolik hanya memang harus kita sadari bahwa pada kenyataannya banyak umat kita umat katolik lah saya katakan dulu yang memang ada keinginan ada keinginan untuk sekolah di yayasan-yayasan katolik hanya terbentur masalah ekonomi kita tahu bahwa sekolah-sekolah di yayasan katolik itu boleh dikatakan mahal bila dibandingkan dengan semisalnya dari dulu sekolah di negeri atau di swasta-swasta yang lain jadi barangkali memang benar apa yang apa namanya disampaikan oleh gereja kita dalam grafis educationist tapi tentu gereja juga harus berbenah bagaimana caranya sehingga apa yang hendak disampaikan dalam grafis educationist ini sungguh dapat tercapai dan bisa dirasakan oleh umat katolik yang memiliki tingkat ekonomi di bawah kurang lebih itu apa namanya masukan dari saya terima kasih terima kasih Pak HS luar biasa masukan dari semoga ada yang melihat masukan-masukan ini karena ini sangat berarti Pak HS tapi saya mau menanggapi apa yang terjadi di gereja itu kan ada dana sosial itu ya entah itu dana papa miskin dana APP dan salah satunya kita gunakan untuk dana pendidikan salah satunya karena ada dana sosial ekonomi lalu dana pendidikan bagaimana pengelolaan dana sosial itu kita manfaatkan itu yang pertama dari gereja baik di tingkat parogi kevikepan atau dekenat maupun keuskupan lalu juga ada rancangan-rancangan rancang bangun tim-tim peduli pendidikan misalnya dengan gerakan seribu rupiah gerakan dua ribu rupiah di tiap kakak atau tiap keluarga itu ada di berbagai macam gerakan itu ada lalu selanjutnya yang selanjutnya ada dimensi dimana sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan itu kan salah satunya untuk berpihak pada yang miskin itu bagaimana kongregasi dan yayasan itu mengelola dana-dana papa miskinnya misalnya kalau di dalam yayasan panggung diluhur itu ada asom ya asom aksi solidaritas atau ya aksi solidaritas untuk orang miskin ya itu salah satunya mendidik anak juga untuk bagaimana yang tidak ada penyisihan penyisihan uang jajan untuk bagaimana ambil bagian memperhatikan saudara-saudari kita agar bisa bersekolah di sekolah katolik lalu membangun rancang bangun gerakan-gerakan untuk gerakan orang tua asuk misalnya gerakan orang tua asuk misioner yang ada di teman-teman dari Kalimantan itu baik kita contoh dan kita tiru ada proses sinergi ketika kita punya daya tawar punya daya beda yang bisa kita tawarkan dalam proses pendidikan kita sebagai pelayan pendidikan katolik itu nanti kita bisa cari jalan untuk supaya tidak ada alasan untuk anak katolik tidak bersekolah di sekolah katolik begitu terima kasih Pak HS luar biasa masukannya semoga pengalaman ini didengar oleh banyak pihak ada lagi ada dua ini Mas Hendy Pak Freddy Sitohang dan Pak Ricardo Semamura silahkan Pak Freddy terlebih jauh ya ongo Pak Freddy terima kasih Bu Agnes atas waktu yang diberikan terima kasih juga Mas Hendy atas materinya yang luar biasa ini ada sedikit saya kutip tadi Mas mengenai tugas pokok guru itu atau kompetensi keguruan saat ini yang diharapkan ya tadi ada kemauan dalam menyiapkan kemampuan dalam memutuskan dan bertindak secara efisien ya tentu saja kita semua tahu bahwa kompetensi ini tidak dengan sendirinya serta merta begitu jadi guru maka semua itu bisa dimiliki kan begitu tentu ini menuntut bahwa seorang guru itu harus memang tetap belajar untuk update dan upgrade dirinya sendiri tapi di samping itu juga saya rasa tidak cukup harus ada juga ya berupa in-service training itu kan nah tapi bicara mengenai in-service training ini kan ada kendalanya Mas Mas Hendy yang pertama kan kita bisa lihat dari segi waktu mungkin tidak segamblang itu kita memiliki waktu untuk bisa ikut in-service training kemudian dari segi dananya juga bahkan mungkin para tutor-tutor yang memang betul-betul bisa mengangkat semangat seorang guru itu kemampuan seorang guru itu kemampuan seorang guru untuk menjadi inner spirit bagi guru itu sendiri jadi memang secara teori mungkin bisalah itu yang kita harapkan tapi mungkin sangat sulit untuk bagaimana saya katakannya Mas ya untuk mengangkat ini supaya semua guru bisa memilikinya seperti itu maka kira-kira seperti apa pencerahannya ke sini Mas Hendy terima kasih terima kasih Pak Pak Freddy Sitohang terima kasih Pak Sitohang untuk in-service training yang terbatas dana cari yang gratisan Pak kemungkinan ada ya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang menyediakan secara gratisan itu lalu untuk tutor dan membangun inner spirit ya membangun inner spirit itu gimana ya Pak itu soal mentalitas pribadi sih Pak ya mentalitas pribadi tetapi menggerak bisa kita gerakkan dengan membangun mendesain ruang-ruang non-formal ruang-ruang non-formal yang justru mengajak banyak pihak untuk satu hati ketika kita ada di sekolah itu kan cenderung formalisme dan administrasi itu cenderung tinggi tetapi ketika kita bicara di lapo dan nyanyi-nyanyi dengan gitar lalu kita berkisah tentang pendidikan itu kan ya luar biasa dan itu justru lebih masuk dan kita mau berbuat apa ketika ada gerakan hati lalu semangat kita itu justru semangat mistik gitu ya entah apa yang menggerakkan tiba-tiba langsung budaya juangnya itu luar biasa untuk membangun sekolah kita maka ruang-ruang publik yang kita bangun dari gerakan-gerakan atau ruang dan waktu non-formal itu menjadi hal yang pokok rasa saya ketimbang masuk dalam sekolah yang cenderung administratif dan formalisme begitu tetanggapan saya Pak terima kasih ini yang tiga terima kasih sama-sama Pak Fredri lalu ada tiga ini yang terakhir ya Mbak Agnes nanti kita lanjutkan materi baik yang dua disimpan untuk nanti boleh ini kita ke Pak Ricardo dulu Bu Neti dan tadi Pak Saryadi kita di selanjutnya gak apa-apa ya ya mari Pak Ricardo baik terima kasih Mbak Agnes terima kasih Mas Hindi saya waktu apa namanya waktu diklat kepala sekolah dan instruktur saya juga ikut waktu Mas Hindi memberikan pemaparan dari materi yang Mas Hindi diberikan saya ingin memohon menanggapi yang saya pikirkan selama ini karena kan yang saya tahu Mas Hindi ini penalarannya ini ekselen gitu kan di luar dari yang saya pikirkan gitu nah maka selama ini saya pendam sebenarnya belum pernah saya ungkapkan kepada yang lain yang saya pikirkan bagi saya Mas pendidikan pendidikan apalagi swasta khususnya di Katolik ini ini bisnis sebenarnya tanda kutip bisnis kenapa bisnis karena ada persaingan untuk bagaimana supaya peserta didik itu bersekolah ya bersekolah di sekolah kita ada persaingan bahkan kita melakukan promosi gitu kan penawaran supaya kita mendapatkan siswa apa yang kita lakukan ini saya kira juga dilakukan oleh sekolah yang lain katakanlah sekolah yang bukan di di naungan di Katolik ya contohnya di Medan ini ada Sutomo ada Metodis ini bersaing ini bersaing secara untuk merekrut siswa dan juga menghasilkan didikan yang yang luar biasa yang diharapkan nah maksud saya apa yang sebenarnya nanti mohon tanggapannya mas Indi bagaimana pemikiran saya ini bagaimana sebenarnya apakah ini dibenarkan atau harus disadarkan saya kan atas pengikiran ini jangan-jangan ini jadi penyesatan oh sekolah itu bukan bisnis gitu kan tapi harus fokusnya itu orientasi itu dalam mendidik manusia menjadi manusia yang sesungguhnya gitu kan nah kemudian yang kedua ini pertanyaan beberapa materi disampaikan bahwa kita harus menciptakan apa yang menjadi keunggulan keunggulan sekolah kita yang saya pikirkan juga bahwa ini pemikiran yang 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 seberhana bahwa keunggulan sekolah katolik itu adalah disiplin gitu kan anggaplah itu disiplin nah jika memang masyarakat mengenal keunggulan sekolah katolik itu disiplin saya kira sekolah lain juga sudah menerapkan gitu ya katakanlah ini tanda kutip lagi saingan kita gitu saingan kami juga sudah menerapkan itu ya menciptakan hudusan yang yang bagus gitu kan sekolah lain juga sudah melakukan itu gitu nah untuk saat ini di zaman sekarang memang kita diarahkan dengan POP ini kita sudah menciptakan naskah akademik ya disitu sudah ada nilai-nilai spiritualitas pelindung mungkin sekolah lain tidak ada itu ya pelindung tapi ada hal yang lain yang kurang lebih sama juga saya kira ada hal yang lain juga yang mereka unggulkan gitu nah di zaman sekarang apa sebenarnya yang menjadi keunggulan sekolah katolik itu ya yang menjadi sekolah katolik yang yang tidak dimiliki oleh saingan kita itu supaya kita memenangkan persaingan ini karena itu tadi pikiran saya itu adalah sekolah katolik ini ya bisnis ya terima kasih mas mohon mohon apa namanya dikasih tanggapan atas yang saya pikirkan ini karena itu tadi saya ingin menunggu ya pemikiran mas Indi dengan yang yang pemikiran saya ini tanggapannya karena mas Indi kan penalarannya itu yang di luar pikiran saya terima kasih terima kasih semoga bisa didukikan nanti pemikiran saya di topas 4 bersama Ibu Ristrina ya mas bisnis ya memang bisnis karena kita kan bisnis itu kan kita luaskan dengan usaha usaha manusiawi itu kan bisnis kan tetapi soal bisnis ini kita akan merubah pasar dari monopoli ke monopsoni ada yang guru ekonomi kita kan cenderung pasarnya itu dimonopoli oleh sekolah-sekolah yang punya keunggulan empah itu di samping sekolah bapak yang besar atau di tadi yang di mana-mana itu ya kan sekolah-sekolah negeri punya keunggulan ada monopoli-monopoli tertentu sehingga pasarnya itu sudah jelas kalau mau sekolah ini dimonopoli ini di sekolah ini tetapi di pasar monopsoni adalah pembeli boleh menentukan nanti kalau misalnya saya salah di guru ekonomi pembeli boleh menentukan di mana saya harus belanja sesuai dengan kebutuhan saya itu jadi dengan keunggulan-keunggulan yang dibangun dari naskah akademik dan naskah kurikulum nantinya diharapkan tidak ada rebutan tetapi tawaran dari masing-masing sekolah jadi ketika PPDP saya mau masuk di sekolah yang seneng mancing karena anak saya akan mendidik anak saya di mancing saya akan mendidik anak saya di sekolah SMP Dominik bukan Dominik Savio lagi karena Dominik misalnya di Pangkutilur akan tetapi di Bonifacio yang di sana ada kurikulum tukang mancingnya karena nanti ketika anak saya ini saya akan didik sebagai nelayan yang benar-benar nelayan misalnya seperti itu karena di sana ada pendidikan untuk pengolahan perairan pengairan di Tambak misalnya dan lain-lain itu itu salah satu pemikirannya nanti kita PPDP dalam naskah akademik dan naskah kurikulum silakan saya mau mendidik anak saya anak saya kalau ketika masuk di sekolah Bapak Ibu mau didik seperti apa dan outputnya seperti apa ini program kami ini kurikulum kami dilihat saja ditawarkan oh tidak cocok silakan cari sekolah yang lain kalau sangat cocok masuklah di tempat kami begitu itu yang pertama lalu soal yang kedua pertanyaan yang bagaimana keunggulan sekolah dari hal-hal yang disiplin dan naskah akademik yang sudah kita membawakan kita buat ini sharing dan refleksi ternyata ternyata tidak hanya naskah akademik dan naskah kurikulum draft naskah kurikulum sebagai output dari implementasi diklat atau POP di 2021 lalu tetapi sumber daya manusia guru yang sekarang lebih tangguh bisa dilihat bagaimana foto-foto dan video Bapak ketika membuat figura Adun Bosco itu apakah itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya bagaimana suasana sekolah ketika ruang-ruang sekolah itu setelah selesai jam 2 sekolah selesai terus yang ada di sana kan hanya guru-guru ekstra dan ekstra anak-anak tetapi setelah organisasi penggerak POP ini sekolah terbuka oleh guru-guru yang berdiskusi yang belajar membuat proyek-proyek tertentu sampai sore bahkan sampai larut malam dan itu yang terjadi bukankah demikian Pak Ricardo Simamura lalu apa yang kita tawarkan pada esensinya adalah karya keselamatan itu yang tidak mungkin menjadi daya tawar kita karya keselamatan menghadirkan sisi-sisi sakramental bagaimana teknisnya Bapak Ibu guru yang tahu begitu Pak Simamura terima kasih mas ada juga yang mau saya tanya dan ditanya singkat silahkan kita berdiskusi siapa tahu saya dengan beberapa guru bincang-bincang disini pertanyaan dasarnya seperti ini bagaimana apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai lembaga pendidikan untuk bekerjasama dengan paroki dengan gereja dalam paroki kemudian ada beberapa ini menyatakan gini selama ini kita kan retret di rumah retret gitu bagaimana kalau kita retret itu di rumah umat gitu dalam hal ini artinya ada kerjasama dengan beberapa paroki yang memungkinkan dijadikan tempat retret dan dan sekalian dengan live in anak-anak di rumah di rumah umat nah mohon petunjuk tanggapannya apakah ini cocok dijadikan sebagai perubahan yang selama ini kita di rumah retret tapi ini paroki dan pertanyaan lagi apa apa saja yang bisa kami lakukan untuk membangun hubungan kerjasama dengan gereja dengan gereja dalam hal ini mungkin ya paroki dalam mendidikan anak-anak kami ini oke itu saja terakhir terima kasih terima kasih Pak Pak Srikardo Simamora nanti Pak Simamora kalau bekerja sama dengan gereja nampaknya Bapak bisa mempelajari kanon-kanon tentang sekolah katolik iya Pak nampaknya ini ya Bapak guru apa Pak guru agama ya saya guru agama terendus dari mana dan asalnya dari mana disiplinnya seperti apa itu tiba-tiba ada rasa apa ya kliknya itu pelajari tentang kanon-kanon sekolah katolik Pak pelajari kanon-kanon tentang sekolah katolik bagaimana reksa pastoral paroki tentang sekolah katolik dan bagaimana reksa keusupan juga untuk sekolah-sekolah katolik itu itu akan menjadi dasar yang kuat bagaimana nanti kita merancang program dan kegiatan untuk metode-metode apa yang bisa kita praktekkan untuk bekerjasama dengan paroki misalnya termasuk pembiayaan-pembiayaan atau apa itu nanti bisa kita diskusikan dengan romo paroki ini kan berarti kita ada dalam reksa paroki begitu ya sekolah-sekolah katolik di di tempat tertentu yang menjadi reksa kerasulan paroki itu menjadi reksa parokial jadi bagaimana kita bekerjasama feedbacknya seperti apa misalnya dalam kegiatan-kegiatan paroki anak-anak atau guru-guru bisa ikut ambil bagian dalam misalnya tugas skor itu yang umum ya yang umum tugas skor atau pentas-pentas untuk karya perayaan paroki itu kan pasti sering dilakukan tadi terobosan-terobosan metode live-in juga baik karena salah satu metode live-in itu itu sangat menunjang projek kita immersion penceburan diri bagaimana tahu dan paham tentang dinamika umat ya sama seperti tadi yang kader-kader berdiri aristides keluar dari lingkungan keluar dari asrama untuk tahu kebutuhan umat ada sekian puluh desa yang dilawati untuk tahu kebutuhan masyarakatnya tahu kata kesenya jadi tidak hanya mungkin tidak hanya live-in pak bisa jadi mengajar sekolah minggu mengajar sekolah minggu anak-anak diajak untuk mengajar sekolah minggu di daerah-daerah tertentu di mana menyiapkan ini menjadi guru itu kan luar biasa kalau misalnya Bapak merancang itu sebagai proyek mata pelajaran agama itu salah satu terobosannya terima kasih baik terima kasih terima kasih Mbak Agnes terima kasih Pak Ricardo sama-sama Pak mari dilanjut masih ada satu lanjut ya lanjut saja dulu nanti materinya biar selesai tak nyolokkan maaf baterai saya habis benar ya kita lanjutkan ya suster buder Bapak Ibu untuk materi selanjutnya bagaimana para buder guru kita belajar dari para buder FIC pada dulu para buder FIC mengelola sekolah-sekolah katolik kita ya ini salah satu contoh untuk penularan praktik baik suster buder Bapak Ibu dalam pengajaran dalam pengajaran di buku guru-guru dari Masri nanti silahkan dibaca kalau ada bukunya terutama yang panggut di luhur bisa meminjam dari para buder yang ada di komunitas-komunitas misalnya dari guru-guru dari Masri bagaimana para buder atau misionaris-misionaris pendahulu kita untuk mengelola pengajaran yang pertama kita ini adalah lingkaran yang saling berkesinambungan kita pelajari dari sisi yang paling kiri saja di kiri saat-saat dulu bukan saja pengajaran dari kesadaran bahwa dirinya mempunyai panggilan untuk atau sebagai kaum terpelajar ini penting karena kesadaran ini membangkitkan semangat kita terus-menerus untuk ongoing formation atau long life learning tadi guru belajar jadi ini kan sebenarnya metode lama belajar mengajar itu kan guru belajar dulu sebelum mengajarkan itu bukan guru mengajar murid belajar itu bukan tetapi belajar dulu guru belajar dulu baru mengajar lalu kecintaan budaya baca buku sumber pengetahuan konteks dan tanda-tanda zaman itu sampai ditulis di konstitusinya para buder mungkin juga pendahuli-pendahulu misionaris-misionaris juga menggunakan ini salah satunya dibuktikan bahwa tiap-tiap biara itu pasti ada perpustakaannya bisa dilihat bisa dicari pasti ada perpustakaannya lalu membuat kajian dan buku-buku mengapa sekolah-sekolahnya maju karena tidak hanya ikut dari pemerintah saja mulai dari 1920 tetapi menggunakan metode-metode pengajaran dan pembelajaran dengan teknik-teknik yang baru dibuktikan ketika di misalnya diboro bersama Romo Prentaler itu guru-guru atau buder-buder guru itu tidak mendapat subsidi dari pemerintah karena menggunakan metode dan pembelajaran pengajarannya itu sendiri ya metode-metode sehingga dianggap tidak sesuai dengan kurikulumnya Hindia Belanda waktu itu tetapi apa yang dibuat dengan Romo Prentaler akhirnya kita sampai pada rekonstruksi sosial mengubah tatanan masyarakat untuk berjerih lelah dan berjerih payah pembangunan kemanusiaan melalui tadi yang dikatakan bisnis misalnya mulai dari membuat sabun tenun dan lain sebagainya sampai ada bis pariwisata bukan bis pariwisata bis besar yang dari Jogja keboro bis bakar waktu itu diceritakan demikian adanya lalu pentinglah guru-guru untuk membuat kajian-kajian serta metode-metode yang baru suster buder bapak ibu serta para pendidik nantinya salah satu tagian dari para guru untuk masuk dari dapodik adalah berbagi dari hasil-hasil ini pengajarannya misalnya nanti misalnya ini misalnya bukan berarti pasti bapak ibu guru nantinya ketika nanti mendapat gaji ke-13 atau sertifikasi tetapi nanti juga akan disana perlu ada portofolio apa yang diunggah menjadikan diri pribadi itu sebagai contoh untuk pengajaran itu salah satunya bagian dari kajian membuat kajian terus menerus lalu bekerjasama antar pribadi dan lintas ilmu disini ada kita ngomong soal kolaboratif teaching sebenarnya kolaboratif teaching itu apa adalah tiap pribadi dengan disiplin ilmu masing-masing itu merasa berharga dan bermanfaat dalam kesinambungan dengan interdisipliner atau ilmu-ilmu yang lain lalu terbuka pada kebaruan interdisipliner bahwa guru matematika nantinya juga pun akan belajar tentang sosiologi akan belajar tentang Pancasila atau PKN lalu kolektivitas sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia menjadikan guru lebih transformatif inovatif dan transformatif ya inilah akan ditularkan kepada siswa guru yang kreatif inovatif dan transformatif akan mudah berpengaruh untuk menciptakan atau melahirkan siswa-siswi yang kreatif inovatif dan transformatif pula lalu ada sinergi dengan orang tua kesepakatan pandangan hidup dengan pendidikan ya jadi ketika wawancara nanti apa yang Bapak harapkan dalam Bapak Ibu orang tua harapkan dari pendidikan ini jadi saya akan mendidik Bapak Ibu dalam pendidikan saya pendidikan kami di sekolah-sekolah ini adalah seperti ini sepakat ya Bapak Ibu ya sepakat ya terima kasih saya saya pasrahkan anak saya ke Bapak Ibu semuanya lalu ciptakan waktu ruang bersama orang tua jadi ada malam-malam keakrapan bersama orang tua dan optimalkan dewan orang tua lalu mengembangkan budaya masyarakat pemetaan harapan atas kehadiran sekolah di masyarakat ada jalin kemitraan dengan masyarakat dalam desain kurikulum pengajaran dan pembelajaran jadi yang mendesain kurikulum itu juga masyarakat dalam desain kurikulum pembelajaran dan pengajaran itu juga dalam masyarakat nanti misalnya guru-guru dari masrih akan tampak di buku itu libatkan mitra sekaligus ahli-ahli khusus bidik dampak untuk rekonstruksi sosial selanjutnya bagaimana kualitas pengajaran itu dilihat yakni melalui adaptasi dengan sistem baru guru-guru diajak untuk adaptif bukan hanya serta-merta untuk menggosip tentang sistem tetapi tidak memulai mempelajari mencatat ini guru-guru dari masrih salah satu wujud dari misionaris kita adalah adaptif dengan sistem yang baru sistem di Belanda di Netherlands misalnya di Neimahen misalnya itu tidak akan sesuai dengan Hindia Belanda makanya perlu kelompok-kelompok studi untuk mempelajari regulasi teknik pembelajaran metodologi pengajaran cari celah pengembangannya disesuaikan dengan konteks lalu tentukan model pengajaran atau buat model sendiri buder-buder FIC terkenal di Belanda itu karena membuat model-model pengajaran yang dipakai secara nasional analisis personal kontekstual diagnostik langkah-langkah evaluasi condition audience behavior degree kompetensi konten variasi dan lain-lain salah satu bagaimana menentukan tujuan pembelajaran lalu luaskan konsep dari pengajaran kependidikan yang holistik tugas guru tidak serta-merta mengajar tetapi mendidik itu seperti apa pendinaan berjenjang berkelanjutan ada proses formasi antara keluarga masyarakat dan orang tua lalu ada refleksi kesadaran-kesadaran baru untuk memperbaru diri dalam transformasi dalami aspek pedagogik dan kurikulum perjumpaan bagaimana kurikulum perjumpaan ini kita bangun berhadapan wajah wajah dengan wajah yang kita adalah secitra lalu dengan pedagogik dan kurikulum perjumpaan nantinya kita tidak akan mengumpat misalnya mengumpat anak didik kita atau memarahi dengan kata-kata kasar karena kita itu secitra pengalaman belajar pengalaman kehidupan ketersentuhan dari kognitif afektif dan psikomotorik melahirkan agen-agen cerdas bernurani baik dan berdampak disinilah guru sebagai teladan buat bahan bahan ajar mandiri secara kontekstual dalam implementasi mandiri ber mandiri belajar mandiri berubah mandiri berbagi disana kan ada contoh-contoh media ajar tetapi media ajarnya itu kan disesuaikan dengan konteks setempat berarti dengan kata lain media ajar pun disesuaikan dengan konteks berarti kita membuat sendiri sebenarnya disana kita mulai mencoba bagaimana sih dengan metode ini yang ditetapkan dalam buku kita transmisi itu wariskan calurkan pengetahuan kita itu kan berarti guru mengolah sebenarnya pendidik mengolah untuk nantinya apa yang saya ajarkan lebih baik membuat sendiri karena apa yang saya miliki itu yang diberikan lebih baik maka disana ada transmisi pengetahuan nilai-nilai keutamaan keterampilan keteladanan cinta kasih akan kebenaran yang harus digali terus-menerus cinta kasih akan kebenaran yang harus digali terus-menerus kadangkala keputusan-keputusan tanpa kajian itu membahayakan keselamatan maka keputusan-keputusan kita pun sebagai guru harus berdasarkan kajian-kajian dan umpan balik sehingga tidak membahayakan keselamatan selain itu juga ada pusat pengajaran dan pembelajaran bentuk panitia pengajaran atau dalam bahasanya Belanda itu rat van onder wil which itu pusat pelayanan pengajaran bersama para ahli pendidikan panitia pengajaran itu ada dimana panitia dalam buku guru-guru dari masri itu ada di tingkat sekolah dan ada di tingkat yayasan diperkili oleh kota atau di sana perwakilan misalnya kalau ngomong di YPL pusat pelayanan pengajaran dan panitia pengajaran panitia pengajaran itu tingkat sekolah dan pusat pelayanan pengajaran itu tingkat yayasan semoga juga menjadi masukan bukan baik untuk yayasan yang mungkin nonton ada pusat pelayanan pengajaran oke dari sini kita akan mereformasi pendidikan kita lalu silah bus kurikulum pengembangan sekolah dari Buder Heri Bertus Sumarjo pengembangan iman memahami mendalami ajaran Kristus bagaimana diwartakan ini salah satu daya jual kita daya jual daya beda yang membedakan antara sekolah kita dengan sekolah sebelah misalnya memahami dan mendalami ajaran ajaran Kristus bagaimana diwartakan oleh para rasul dan dituangkan dalam ajaran ajaran gereja universal maupun lokal memiliki pribadi kristiani cinta kasih kesetiaan pelayanan kerendahan hati semangat berkorban sportif persaudaraan hidup bersama orang lain ketekunan pemeriksaan diri dan kemandirian memiliki semangat pastoral ini turunan dari tadi buderfa aristides ini warisan semangat pastoral untuk mau mewartakan apa yang diimaninya kepada lingkungan keluarga pekerjaan masyarakat serta profesi dan kealiannya jadi dekadarisasi jadi lulusan-lulusan kita akan tampak nanti ketika sampai bekerja bisa dibaca buku misalnya buku jalan cahaya bagaimana muridnya Mbak Margo itu ketika kalau yang sudah baca buku jalan cahaya ketika mau diajak kong-kong tanda tangan itu tidak mau karena ketika lihat di amplop itu melihat wajahnya Mbak Margo yang berubah jadi setan itu takut salah satunya itu bagaimana semangat pastoral karakter itu sampai dunia pekerjaan itu tampak itu sharing dari buder itu sharing kalau misalnya saya ditanya buder siapa itu nanti itu sharing dari buder Mike yang ada di Jakarta itu ceritanya salah satu cerita dari novel jalan cahaya itu salah satu cerita lalu pengembangan intelektualitas menekuni semaksimal mungkin profesi tertentu maka ada nilai totalitas dan profesionalitas karya menekuni semaksimal mungkin profesi tertentu sesuai dengan kemampuan minat dan kesempatan yang ada mampu berpikir logis dengan alur penaralan yang tepat memiliki keterbatasan dan kejuruan intelektual maupun menangkap alur pemikiran orang lain maupun menangkap alur pemikiran orang lain nanti ketika bapak ibu guru menggarap desain proyek atau manajemen proyek kita itu nanti akan rame di sini pemikiran orang lain terbuka terhadap pandangan orang lain mampu kritis terhadap pandangan sendiri maupun orang lain mengkritisi pandangan diri itu juga penting mengembangkan wawasan kebangsaan mampu menganalisi situasi kehidupan bersama berbangsa bernegara bermasyarakat mampu mencari sebab musabab mengapa situasi menjadi seperti ini atau itu dan mampu menemukan hal-hal yang bisa menjawab situasi secara tepat maka projek ini kan sama problem based learning itu juga atau metode-metode projek kita peka terhadap keprihatinan permasalahan yang dirasakan masyarakat sekitarnya tantangan yang dihadapi bangsa negara dan masyarakat kita dari pembelajaran transformatif tadi datangkan dilema di sini peka akan tangisan orang-orang kecil yang tertindas yang membutuhkan pembebasan gigih berjuang dengan penuh iman kesabaran dan kebijaksanaan untuk perbaikan-perbaikan yang diperlukan lalu pengembangan keterampilan mampu berbicara di depan umum mampu mengembangkan bakat minat serta hobi yang kreatif lalu profil lulusannya seperti apa menjadi manusia merdeka fisik mental kerehanian dalam menjaga ketertiban dan perihidup sosial pribadi yang utuh memiliki hidup yang bermutu mutu hidup kualitas etika dan hidup moralitas keterampilan hidup diukur dari kualitas pribadi watak karakter bukan semata-mata kognitif berpikir otentik mampu mengutarakan berpikir otentik sebenarnya pendidikan yang menggerakkan siswa-siswi untuk semakin liar berpikir semakin nakal berpikir secara otentik nakalnya secara nakal kognitif itu semakin luar biasa pemikiran yang otentik seperti Elon Max itu luar biasa dengan program space egg mimpi mimpi terus berpikir secara otentik menggali sendiri lalu bahkan menjadi ledakan yang besar lalu bertindak aktif positif keterampilan mengakses mengkaji dan menyeleksi informasi mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tangguh iman dan moral kesetiaan pada nilai-nilai dan keutamaan menjadi teladan dan penggerak budaya berhati nurani non-sektarian atau insklusif sikap terbuka mampu menghargai pandangan kehadiran lian atau yang lain berpikir dan bersikap sosial punya semangat berbilan rasa bertanggung jawab sosial dalam kehidupan bersama ada metode diferensiasi dan metode-metode sekolah yang inklusif kalau misalnya ada guru penggerak yang ada di sini atau yang melihat sadar mampu hidup bersama mengalami menyadari hakikat hidup bersama menjunjung persaudaraan keramahan keakrapan di jiwai kemandirian kebebasan bertanggung jawab membentuk jiwa-jiwa kewirausahaan ini ya kewirausahaan kata-kata kewirausahaan itu sebenarnya dari kewiraan atau prajurit dan usaha berarti waning getih atau berdarah-darah memperjuangkan sesuatu mencari ketangguhan bukan semata-mata bisnis tadi bisnis usaha berdagang misalnya tapi bagaimana membangun prajurit-prajurit yang berani berdarah-darah untuk memperjuangkan sesuatu mampu berkomunikasi baik berbahasa lokal nasional maupun asing lalu intelektual dan aktivis yang dibangun terdah saja tidak cukup mesti dibarengi kepribadian yang berkarakter berpatak luhur dan berjiwa demokratis supaya memadai dalam menciptakan keadilan persatuan dan kesejahteraan bersama oke jangan lupa ini struktur teladan bagaimana nilai-nilai inti keutamaan spiritualitas kearifan lokal profil pelajar Pancasila praksis moral dan indikator ini masuk dalam tujuan pembelajaran kita tidak hanya capaian-capaian dan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif semata tetapi ini juga kita masukkan dalam apa desain kurikulum kita dalam kos gitu ya kurikulum rasional di tingkat satuan pendidikan yang aspek ini juga masuk selama ini kan tersirat bahkan dalam kuliah umum Profesor Hermit mengatakan ini indirect indirect teaching diharapkan ini sudah ada sebenarnya dalam diri siswa eh maaf dalam diri guru dan nanti akan ditularkan ke siswa akan tetapi apakah terjadi sepedar mengingatkan alangkah baiknya ini ditulis terus biar tetap tahajud dengan nilai keutamaan dan praksis moral ini di tujuan pembelajaran kita lalu ini di 2024 itu Buder Martin itu berkata demikian bagus sekali saya terheru perubahan dari paradigma sistem pendidikan nasional yang sentralistis dan seragam ke arah otonomi pendidikan yang berdiferensiasi berdiferensiasi membutuhkan masa transisi para penyelenggara pendidikan tidak perlu tergesa-gesa dan panik tetapi harus bersiap diri untuk mau berubah reformasi pendidikan sudah merupakan realitas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi semoga semua pihak berani melepaskan konsep-konsep lama yang sudah usang dan mulai mengenakan konsep-konsep pendidikan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman luar biasa di tahun 2004 berarti warta kenabian ini lalu bagaimana mestinya sekolah-sekolah katolik dan universitas-universitas katolik sekolah dan universitas-universitas katolik adalah tempat dimana orang belajar untuk menghayati kehidupan mereka mencapai pertumbuhan budaya menerima pelatihan kejuruan dan terlibat dalam mengejar perbaikan bersama sekolah dan universitas menyediakan kesempatan dan peluang untuk memahami saat ini dan membayangkan masa depan masyarakat dan umat manusia akar pendidikan katolik adalah warisan spiritual kristiani yang terus-menerus berdialog dengan warisan budaya dan mencapai ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah dan universitas-universitas katolik merupakan komunitas-komunitas pendidikan dimana pembelajaran berkembang melalui integrasi antara penelitian pemikiran serta pengalaman hidup nah ini dalam metode projek ini sebenarnya ditandaskan di tahun 2014 di sekolah di dokumen ini mendidik di masa kini dan masa depan instrumentum laboris lalu bagaimana kita memilah salah satu satu-satu bagaimana pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan transformatif tadi lalu membangun konteks pendidikan analisa konteks itu jelas dimana kita harus membangun tidak hanya menganalisa tetapi tidak hanya menganalisis tetapi membangun ini berbeda ya penekanannya jadi analisisnya untuk apa ketika analisis mulai dari menentukan visi-visi itu seperti apa ini saatnya iklim belajar mengajar menyebar tak hanya melalui nilai-nilai yang diungkapkan melainkan juga nilai-nilai yang dihayati ini adalah pembangunan budaya sekolah melalui kualitas hubungan antar pribadi antara para dosen dengan mahasiswa diantara para mahasiswa satu dengan yang lain melalui perhatian profesor yang melayani kebutuhan mahasiswa ini konteksnya universitas ya bisa saja kita masukkan antara kepala sekolah dengan guru antar guru antar siswa siswa dengan guru begitu melalui saksi hidup nyata yang diberikan oleh para guru dan seluruh staf lembaga pendidikan karena selama satu tahun ini yang terutama yang dipanggut di luhur itu ya ada sosialisasi nilai-nilai untuk seluruh staf lembaga pendidikan tidak hanya guru-guru saja dan juga di yayasan-yayasan lain pun juga menggali lagi kembali memperdalam nilai-nilai keutamaan yang akan menjadi kekasan ciri khas sekolah katolik kita bergerak bersama menentukan nilai keutamaan karifan lokal profil pelajar Pancasila itu menjadi budaya yang hidup bukan produk budaya bukan produk budaya yang tampak yang tampak tetapi jiwa mental karakter lalu yang kedua adalah cinta ilmu pengetahuan dan penelitian nanti masuknya dalam dinamika projek kita penelitian penelitian salah satu tanggung jawab antara guru adalah untuk membantu generasi muda menjadi tertarik kepada pengetahuan dan memahami pencapaian dan penerapannya memahami pencapaian dan penerapannya CP itu digambelangkan kepada siswa anak-anak kita belajar nanti capekannya sampai gini kita belajar sampai sini lalu pembelajaran ini akan kita cari tahapan seperti ini kita gambelangkan entah itu dengan model infografis dan lain sebagainya yang menantang yang menarik keterlabatan dalam pengetahuan cara penelitian tidak bisa dipisahkan dari cita rasa etika dan transendensi soal nilai maka tidak bisa dipisahkan dengan etika dan transendensi karena tulislah tujuan pembelajaran dalam ranah afektifnya membentukan cita rasa etika dan transendensi tentang pendalaman nilai-nilai kearifan lokal profil pelajar Pancasila apa yang kita akan kita bentuk ditulis tidak ada ilmu pengetahuan yang nyata dapat mengabaikan konsekuensi etis dan tidak ada ilmu pengetahuan nyata menjambuhkan kita dari transendensi ini bahkan Abraham Maslow pun mengkoreksi pemikirannya tidak sempat aktualisasi diri menjadi puncak tetapi transendensi diri ketika kita mampu menginternalisasi nilai-nilai itu menjadi orang yang bijaksana akhir tujuan hidup manusia sampai kepada kebijaksanaan maka mulai mulai dari dini kita diajak untuk mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan moralitas melalui apa melalui sharing refleksi membagikan pengalaman belajar penutup sekolah atau penutup mata pelajaran bisa tanyakan pengalaman belajar apa yang bisa kita dapatkan dari ini ini nilai-nilai apa makna rohani apa yang bisa kita dapatkan diulang ulang ulang terus dampaknya itu tidak sekarang mungkin ketika peserta didik kita sudah dewasa nantinya lalu pengajaran sebagai sarana pendidikan ini pengajaran dari dokumen instrumentum laboris itu dikatakan pengajaran dan dalam buku-buku guru-guru dari masri itu juga dikatakan pengajaran spesifik pengajaran pengajaran sebagai sarana pendidikan metodik didaktik memicu rasa ingin tahu riset dengan pemecahan masalah kognitif dan mental guru tahu memilih unsur penting dari warisan budaya menghargai percaya hormat bersahabat menciptakan rasa memiliki dalam satu komunitas bumi di sini cara mengajarkan apa metodik didaktik itu esensinya adalah cara untuk mengajarkan apa supaya sambung setelah sambung lalu didaratkan menuki pada pengalaman esensial pengalaman esensial sebagai manusia yang tidak lepas dari keluarga masyarakat lalu diluaskan lagi dalam bangsa dan negara karena pendekatan salah satu pendekatan yang dibawakan adalah pendekatan esensialisme dalam pasal kependidikannya lalu dalam dokumen mendidik untuk masa kini dan masa depan pentingnya para pembelajar pembelajaran bukan hanya penyesuaian isi melainkan merupakan sebuah kesempatan untuk pendidikan diri sendiri komitmen terhadap perbaikan diri dan kebaikan bersama pembelajaran memungkinkan para pelajar untuk pengembangkan kreativitas mereka berusaha terus belajar dan menjadi lebih terbuka kepada orang lain pembelajaran dapat juga memberikan kesempatan membuka hati dan budi para siswa terhadap misteri keajaiban dunia dan semesta aha momen itu diciptakan di desain terhadap kesadaran diri dan pengenalan diri terhadap tanggung jawab terhadap ciptaan terhadap kemaha besaran pencipta maka dinamika inklusif terbuka reflektif masuk ke dalam dan transformatif berkembang untuk transformasi diri melebihi kebakuan kebakuan format format yang ada dimensi mistik katolik nanti kalau dimensi mistik kita bicara soal tubuh mistik kristus dalam sekolah-sekolah katolik bisa dilihat di grafisimum edukasionis artikel 2 lalu lanjut ke kebenekaan para siswa kita bicara soal diferensiasi lalu keberagamaan psikologis sosial kultural serta religius tidak dapat ditolak melainkan dipandang sebagai pelawang uang dan anugerah anugerah dengan cara yang sama keragaman yang berkaitan dengan cacat atau kerapuan yang mempengaruhi kemampuan kognitif atau kemandirian fisik seharusnya selalu diakui dan diterima untuk mencegahnya menjadi ketidaksetaraan yang memojokkan jadi assessment-assessment diagnostik itu tidak untuk tidak bertujuan untuk memojokkan peserta didik kita oh ini yang kognitifnya tinggi di sini oh ini yang kognitifnya rendah di sini atau oh ini yang minatnya di sini tidak saling mengutupkan tetapi bagaimana yang kontras-kontras itu menjadi berwarna dalam komunitas pembelajar disatukan dalam komunitas pembelajar nah itu kita bicarai soal itu nanti kita bicara di hari selanjutnya bersama Pastor Edi Wianto membangun komunitas pembelajar maka para guru terbuka harus terbuka secara profesional berpengetahuan luas ketika mereka sedang memimpin di kelas dimana keragaman diakui diterima serta dihargai sebagai aset maka pembelajaran itu kan ada pembelajaran berbasis aset di sekolah pegerak meskipun saya tidak ikut sekolah pegerak tapi ada pembelajaran atau yang pengajaran berbasis aset diterima di harga ini 2014 digagas ini oleh gereja di kongregasi untuk pendidikan katolik pendidikan yang bermanfaat bagi setiap orang maka ada diferensiasi konteks diferensiasi konten proses dan produk maka kalau di sana di kurikulum merdeka itu kan konten proses dan produk tetapi kita harus juga memperhatikan latar belakang peserta didik kita misalnya saya itu anak pedagang soto saya itu terlambat sekolah dimarahi ketika terlambat sekolah dimarahi karena sebelumnya saya harus menantap mangkok mangkok ibu saya ketika ada mangkok yang pecah dan itu saya harus mengembalikan ke rak yang sama pula untuk digunakan untuk jualan ketika itu saya dimarahi padahal membantu orang tua tanpa adat babi ibu analisa konteks ini perlu jadikan keputusan tanpa kajian membahayakan keselamatan saya bilang di depan karena itu tanpa tahu latar belakang ada ini langsung ada tindakan maka literasi tidak harus literasi yang membaca huruf saja tetapi bagaimana literasi konteks itu juga dibangun lalu membangun pluralisme lembaga pendidikan lembaga pendidikan untuk bekerjasama tidak lagi saing-saingan komunitas sekolah yang diilhami oleh nilai-nilai katolik mengubah visi pribadi mereka yang merupakan ciri khas tradisi humanistik kristiani untuk membangun manusia menjadi organisasi dan silabus bukan untuk menentang budaya dan iman agama lain melainkan untuk terlibat dalam dialog dengan mereka sungguh penting bagi lembaga pendidikan katolik untuk mampu berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-katolik di negara-negara di mana mereka berada dengan sikap mendengarkan untuk terlibat dalam mendengarkan untuk terlibat dalam dialog konstruktif demi kebaikan bersama jadi nanti ada manajemen pelibatan sebagai komunitas pembelajar itu sama seperti Romo Edy yang mendapatkan ini teknisnya di sana besok dari Mangunan karena itu nah yang terakhir ini pelatihan guru-guru itu menjadi penting dalam kos itu yang diterakhir itu kan juga pelatihan guru pelatihan para pendidik nah ini disampaikan juga guru-guru harus memiliki kemampuan untuk menciptakan menemukan serta mengolah lingkungan pembelajaran yang menyediakan banyak peluang mereka harus mampu menghargai keperagaman kepandaian para siswa dan membimbing mereka menemukan pembelajaran jadi membimbing mereka menemukan pembelajaran yang berarti dan mendalam jadi menemukan pembelajaran yang berarti dan mendalam itu siswa mereka harus mampu mendampingi para siswa mereka menuju tujuan yang mulia dan menantang mulia dan menantang menghargai harapan-harapan tinggi bagi mereka melibatkan dan menghubungkan siswa satu dengan yang lain dengan dunia disini ada kompetensi pendidik kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian kompetensi sosial dan profesional sebagai kompetensi keguruan ada asesmennya maka dari sini juga dalam kos itu ada program penyusunan program pelatihan berjenjang dan berkelanjutan untuk guru lalu sampailah kita pada dinamika projek ini yang ada dalam buku-buku pedoman pembelajaran dan kurikulum pedoman kurikulum dan pengembangan kurikulum itu juga ada lalu dalam buku paradigma pembelajaran itu juga ada ini yang kita rasakan pendidikan bukan hanya lagi semata-mata apa ya tugas fungsi tapi adalah sebuah perayaan display sakral kalau kita ngomong perayaan itu kan festival itu salah satunya wujud kesakralan kita mau kembalikan pendidikan dalam sakralitasnya ini kita akan membangun budaya sekolah berdasarkan projek profil pelajar Pancasila berdasarkan ini fokus kompas intrakulikuler ada dalam sini ekstrakulikuler ada di sini tapi apakah itu cukup inilah budaya kita suster buder bapak ibu dan saudara saudari sekalian pastor kita harus ingat pula pada visi teologis dan spiritual sebagai daya beda sekolah-sekolah katolik ya ini pembinaan spiritual dan teologis pembinaan hati nurani sama seperti yang tadi dibuka oleh buder Aristides project buder Aristides tadi pendidikan kristiani sebagai karya pewartaan kabar gembira dan perutusan ada beberapa desa yang dilawati ada yang diajak untuk sekolah-sekolah membangun sekolah iman kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Allah adalah kasih di sekolah itu bagaimana sisi sakramental dalam pendidikan itu diwujudkan seperti apa dalam program dan kegiatan unggulan pendidikan kristiani berlangsung bersama pendidikan manusia tidak ada bedanya atau tidak ada beda maksudnya tidak ada keterpisahan yang begitu fundamental antara kutub utara dengan kutub selatan dari pendidikan dan pengajaran tetapi satu pengajaran ada dalam bagian dari pendidikan yang holistik lalu yang terakhir adalah keprihatinan keperhatian kita pada KLMPD ini tidak boleh lepas karenanya dalam program-program unggulan kita kokurikuler tidak hanya proyek profil pelajar Pancasila saja melainkan ada rekoleksi retret kata-kata-kata-kata pembinaan personal metode lift-in lalu mengajar di tempat-tempat lain misalnya ini juga sidang akademi di kokurikuler misalnya seperti itu non-kurikuler tadi visitasi ruang-ruang non-formal yang kita buka dari hati ke hati visitasi hospitalitas mencari dan menyelamatkan peserta didik kita keakrapan orang tua kasih dan persaudaraan dan lain sebagainya inilah mutu pelayanan pendidikan kita dari ruang-ruang non-formal ini yang tidak terbatas formalisme dan administratif birokratif lalu komunitas pembelajar pendidikan memaknai pengalaman apa yang kita maknai kita berada di tengah warga sekolah membangun rancang bangun budaya sekolah yang tadi saya paparkan ada dalam kesinambungan budaya masyarakat budaya keluarga warga negara dan warga bumi maka disinilah di sekolah ada penyerbukan silang budaya untuk tahu dan paham analisa konteks tentang keluarga dan masyarakat lalu konteks tentang negara dan bumi keprihatinan keprihatinan seperti apa masuk dalam dilema-dilema bagaimana problem-problem apa yang dimunculkan di sekolah akhirnya sampai kepada dinamika proyek kita di dalam tengah proyek ada profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kita nilai-nilai maksudnya ada keutamaan keutamaan santosanta pelindung kearifan kearifan lokal dan ini membangun di keluarga komunitas lalu masyarakat sekolah yang membangun budaya di sini ada sinergi yang utuh ada nilai-nilai ada keyakinan inilah yang ada dalam dinamika proyek lalu proyek berbasiskan berdasarkan proyek best teaching dulu pendekatan konstruktivisme yang dibangun seperti apa kemarin Pak Yuli Utanto sudah melakukan pendekatan ini ya konstruktif pendekatan konstruktivisme bisa dilihat di kemarin tidak lagi saya ulang evaluasi pembelajaran dan umpan balik Profesor Hamid besok ya Pak Profesor Hamid besok evaluasi pembelajaran dan umpan balik termasuk nanti assessment assessment jadi apa yang akan kita dapatkan itu pembelajaran yang holistik jadi kami seminggu-seminggu satu hari satu sesi satu sesi itu membangun konstruksi dulu ya konstruksi dari Bapak Ibu nanti akan mendesain projek lalu ada pengorganisasian antar guru MPMP unit sekolah bagaimana menentukan materi-materi esensial capaian-capaian pembelajaran lalu dikonkretkan dari elemen-elemen profil pelajar Pancasila dan sub-elemen sub-elemen yang masuknya di bagian apa bagaimana lalu tujuan pembelajarannya seperti apa itu nanti akan kita masuk ke sana tapi sabar bukan di sesi saya ini lalu tematik integratif antara guru-guru saling irisannya dimana sih untuk desain projek ini antara matematika dengan PJOK misalnya atau penjahas orkes namanya saya enggak tahu kebaruannya misalnya dengan PJOK misalnya penjahas orkes matematika dengan penjahas orkes ternyata bisa lalu irisan-irisannya dimana interdisciplisannya seperti apa diturunkan dari RPP modul ajar modul all project misalnya ini RPP plus modul ajar modul project format modulnya seperti apa saya tidak punya contohnya bisa dilihat di contoh-contoh implementasi kurikulum merdeka itu ada contohnya di guru mengajar merdeka mengajar di platform merdeka mengajar salah satu contoh-contohnya ada di sana itu contoh bukan serta-merta arcuan itu contoh lalu project based living project based living itu tinggal di dalam termasuk metode-metode live-in tinggal di dalam assessment diagnostik analisa konteks personal dan kontekstual sejalan dengan apa yang senyatanya dalam kehidupan peserta didik di sana ada penceburan immersion terjadi kesinambungan antara apa yang dipelajari di sekolah atau di dalam dinamika project itu dengan kehidupan untuk memaknai esensialisme diri esensi pribadi saya sebagai manusiawi sebagai manusia maaf yang punya sistem nilai tata nilai punya peradaban punya kebudayaan dan bagaimana nilai-nilai kebudayaan itu akan ditubuh kembangkan dalam diri manusia lalu ada project based learning itu ya dalam project based learning kebutuhan pembelajaran apa 21 sistem komputasional thinking steam menjawab kegelisahan ambil tidak akan secara konkret refleksi nilai keutamaan profil pelajar Pancasila yang penting adalah memaknai pengalaman belajar pendekatan progresifisme peserta didik assessment formatif itu lebih porsinya lebih tinggi ketimbangan sumati assessment di awal assessment yang ada di tengah itu lebih tinggi porsinya ketimbangan assessment yang ada di akhir lalu bentuknya seperti apa bisa bentuk portfolio bisa berbentuk petugasan penugasan dinamika teater drama project apa pertanian project ini project itu kajian-kajian membuat jurnal misalnya atau dengan bermain sepak bola itu bisa menjadi assessment tersendiri itu bisa ya dari sinilah pembelajaran pembelajaran itu diharapkan untuk lebih menjadi yang menyenangkan disini ada gerak pribadi keluarga masyarakat gereja bangsa negara dan dunia dimana yang terakhir pembelajaran kita adalah bagaimana mengupayakan dari individualisme menuju kemanusiawian yang kolektif kolektifnya dari mana mulai dari keluarga masyarakat gereja bangsa negara dunia itu saja dan akhirnya suster buder bapak ibu buder sebagai sebagai refleksi di bagian akhir mendidik untuk dialog antar budaya di sekolah-sekolah katolik program pendidikan sekolah-sekolah katolik mengusahakan agar studi dan kehidupan bertemu dan berpadu secara selaras satu sama lain hal ini memungkinkan para siswa mengalami pembinaan yang berkualitas dengan apa dengan mengusahakan agar studi dan kehidupan bertemu dan berpadu secara selara satu sama lain yang diperkaya dengan penelitian ilmiah di berbagai cabang ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi sumber kebijaksanaan karena konteksnya hidup yang disegarkan oleh injil dengan cara ini dihindari risiko kegagalan pendidikan terutama untuk mengembangkan pembinaan individu yang integral bahkan sekolah adalah salah satu lingkungan pendidikan dimana kita berkembang untuk belajar bagaimana hidup bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan yang dewasa dan matang yang dapat berjalan dan dapat mengikuti jalan kehidupan sekolah membantu Anda tidak hanya mengembangkan intelektualitas Anda tetapi Anda juga dengan pendidikan integral seluruh aspek kepribadian Anda ketika ditanya kemarin Pak Kartano saya jawabannya saya bahagia dan merasa berkembang ini luar biasa begitu suster buder bapak ibu terima kasih atas kesempatan kita boleh berbagi sharing menjadi rekan belajar satu dengan yang lain supaya bisa saling meneguhkan untuk teknis pembelajaran mari kita diskusikan selanjutnya kita membuka mindset dulu tentang ini begitu ada tanggapan sharing dan kisah hidup atau bagaimana Bu Neti dan Pak Hermanto silahkan ibu monggo Bu Neti terima kasih Pak Endi sami-sami ibu ini pak saya mau sharing saja ini pak ini saya ini termasuk yang sudah usia 55 ke atas ya pak ini saya merasakan bahwa benar-benar ini apa ya transformasi pendidikan yang saya rasakan dulu zaman saya dengan sekarang sudah jauh berbeda dan perubahan atau kurikulum yang sudah saya saya rasakan ini justru ini tantangan yang terbesar ini reformasi pendidikan ini yang untuk kurikulum merdeka ini yang sungguh luar biasa saya rasakan karena ini banyak tantangan dari saya perbadi jadi ini saya juga minta masukkan ini yang saya rasakan begini kalau dulu itu kan memang istilahnya zamannya zaman londol itu pendidikannya kan disiplin ada batasan batasan seakan-akan kadang-kadang menakuti nah seiringnya zaman atau kurikulum ini kan lama-lama sudah agak 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 jauh berbeda apalagi sekarang saat ini kita justru membawa anak didik itu agar nantinya menjadi pribadi atau belajar secara untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik kemudian kita membawa anak-anak untuk belajar dengan selamat dan bahagia jadi intinya kan membawa anak itu belajar dengan bahagia nah disini yang saya rasakan saya membaca teorinya Kiajau Dewantoro ini justru saya malah terketuknya disini saya sungguh membacanya begini kok baru ya baru istilahnya baru saat kurikulum merdeka ini ya itu muncul begitu itu yang pertama saya rasakan saat saya membaca tulisan-tulisan Kiajau Dewantoro dan ini saya gini saya merasa gini tulisannya bagus sekali dan itu di setiap zaman sebenarnya petulisan Kiajau Dewantoro bisa dilaksanakan itu kok baru ini ya muncul-muncul pemikiran saya seperti itu maka saya sungguh ini bersyukur sekali bahwa saya hidup di zaman ini ya reformasi pendidikan satu cuma tantangannya begini Pak pada saat pada saat pandemi kita sudah berusaha bagaimana anak itu bisa menerima materi yang kita berikan maka kita menggunakan apa yang model-model pembacaan atau metode yang menarik untuk anak-anak bisa senang dengan materi dan nanti hasilnya juga akan baik ini pandemi ini menjadi penghubung setelah pandemi tengah-tengah pandemi kemudian saya mendengar muncul ada kurikulum merdeka dan begitu ada POP ini seperti ini kemudian pimpinan sudah memberi informasikan mengesahkan bahwa guru-guru harus belajar lebih-lebih banyak belajar agar anak-anak nanti bisa terselamatkan atau belajar dengan bahagia sehingga nanti hasilnya berkarakter baik jadi tidak melulu hanya angka saja tapi karakternya sifat sikap yang dihasilkan juga baik nah ini tantangan tantangan yang saya pikirkan apakah saya kawatirnya gini apakah nanti tidak kebabasan gitu karena istilahnya apa sudah kedisiplinan itu kan penting juga tapi kalau mungkin atau cara kita salah itu nanti anak-anak juga kebelakasan seperti yang saya rasakan saat ini saya mendengar di informasi di medsos itu anak begini begini begitu ya karena mungkin apa cara cara kita mengarahkan yang kurang benar kemudian kita juga harus belajar bagaimana mendesain pembelajaran sehingga anak-anak itu senang dengan materi kita kemudian hasilnya baik dan juga bersikap baik hasilnya bersikapnya baik jadi ini ini yang saya khawatirkan nanti apakah dengan merdeka belajar ini anak-anak itu nanti sikapnya tidak keberatasan gitu Pak Endi kemudian kemudian juga ini tantangannya juga saat ini maaf kalau mungkin ada yang masih gap-tek dengan cara-cara atau aplikasi-aplikasi yang saat ini harus kita kuasai itu guru-guru otomatis belajar dulu nah padahal kita ingin membuat anak-anak itu selamat dan bahagia sampai nanti hasilnya baik nah padahal kita sendiri juga harus harus belajar dulu untuk bagaimana cara mencari metode atau cara mengajar atau dengan aplikasi yang menyenangkan ya ini bagaimana mohon masukkan ini bagaimana kita apa ya memanagenya sementara kita harus belajar tetapi kita juga harus membawa anak-anak itu bisa untuk tahun ajaran baru besok kan kita sudah mulai kurikulum kemerdekaan begitu Pak Andi mohon masukkan terima kasih iya Ibu terima kasih untuk yang pertama apakah kemerdekaan itu kebablasan dilihat dari disiplin gitu ya Ibu ya ketika kita mengembalikan kata disiplin sebagai kata akar katanya disipulus itu nanti akan sambung dengan materi saya disipulus itu kan membangun semangat untuk menjadi murid jadi dikerucutkan bahwa disiplin itu harus gini-gini 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 ngertaat ini-ini tapi disiplin itu adalah semangat kemuridan sebenarnya kemuridan disiplin semangat kemuridan karena apa yang kita buat dalam implementasi kurikulum merdeka termasuk tadi di materi saya di awal metode didaktik adalah kesadaran sebagai komunitas atau kaum terpelajar bagaimana membangun komunitas sebagai kaum kita diri kesadaran diri sebagai kaum terpelajar itu harus habituasi terus-menerus terus-menerus seperti apa nanti kan kita dalam implementasi kurikulum ini kan satu persatu dan habituasi seperti apa yang kita buat sebagai budaya sekolah itu yang misalnya nanti kita ngomong soal ini ya kesadaran diri sebagai kaum terpelajar itu termasuk nanti di materi dari Romo Edi kesadaran kaum terpelajar itu di Romo Mangun akan semakin tajam di sekolah-sekolah Mangunan kita akan sharing soal itu lalu buku-bukunya Giajar itu memang luar biasa karena di saat itu Giajar Hidup itu ada kemerdekaan untuk berpikir dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika tentang pendidikan memang setelah kolonialisme kapitalisme berkembang di abad-abad ke-18 itu ya abad-abad ke-20 di 1900-an itu kan di negara Amerika dan Eropa itu dinamika pemikirannya itu luar biasa termasuk spesifikasi mata-mata pelajaran atau mata-mata kuliah atau disiplin ilmu tertentu termasuk disiplin ilmu pendidikan sehingga saat itu banyak sekali pemikiran buku-buku hebatnya Giajar Dewantoro adalah mengkontekstualisasikan pemikiran-pemikiran yang ada di sana di luar negara Nusantara ini waktu itu India Belanda itu dengan konteks waktu ini Jawa misalnya konteks Jawa dengan taman siswanya itu makanya kenapa kok ilmu-ilmu dari kata-kata Giajar Dewantoro itu sambung dengan dimensi disiplin-disiplin yang lain itu karena konteks itu ibu jadi itulah salah satunya warta kenabian yang kita hadapkan tapi itulah hasil belajar Giajar sebenarnya dari pemetaan konteks yang di sana di Eropa Amerika lalu selanjutnya di konteks India Belanda ada politik etis dimana Belanda mestinya berbalas budi terhadap Nusantara terhadap Jawa terhadap karena konteksnya waktu itu Nusantara lebih Nusantara di India Belanda maka sekolah-sekolah itu berkembang mulai dari Quaken School dan lain sebagainya mulau dan lain-lain nah sistemnya seperti apa Belanda memberi sistem tertentu nah pemberontakan pemberontakan itu muncul dari Giajar tidak sesuai dengan cita rasa lokal lalu muncullah pembelajaran-pembelajaran berbasis kerakyatan nah itu digunakan lagi oleh Mangun Wijaya dan sekarang ada kurikulum Merdeka ya seperti itu alurnya seperti itu ibu tentang itu lalu soal Gaptek dan bagaimana guru menjembatani ini saya jujur saya itu juga Gaptek saya itu 12 tahun hidup menggubah jadi saya itu Gaptek lebih apa piawai teman-teman saya untuk menggunakan perangkat tetapi yang jelas semangat untuk belajar dan untuk bermain-main ya anggap saja bermain-main dengan teknologi teknologi itu kan sebenarnya keterampilan gitu teknik itu kan keterampilan bagaimana ilmu tentang keterampilan keterampilan itu ada manual dari manus ada tangan dan digitus itu jari ini keterampilan digital jadi kadang-kadang kita terkacut-cucut bahwa teknologi itu semata-mata digital tidak masih ada teknologi-teknologi tangan manual warisan dari tenek moyang misalnya bagaimana empon-empon itu atau pengobatan tertentu dari umbi-umbian tertentu itu juga bagian dari teknologi sebenarnya kaedah-kaedah atau bagaimana membumikan lagi semangat-semangat ini tahu tentang dinamika lokal ketika tidak ada misalnya tidak ada dan parasetamol gitu kita mau berobat dengan apa itu anak sudah tahu seperti ini nanti dengan jeruk ditambah kecap ditambah apa jeruk nipis itu kan salah satunya seperti itu turun panas itu model apa jambu klutuk itu gunanya buat apa dulu kemarin itu saya di Batak saya sempat jalan-jalan di Buta Sialagan disana itu ada buku diceritakan ada buku besar itu jurnalnya terutama itu di desa-desa zaman tahun ketika ditanya tahun berapa ini kira-kira 1600-an nah di tiap-tiap desa itu ada buku yang berisi 30 cm kali katanya sampai bermeter-meter itu jurnal jurnalnya masyarakat sana termasuk pengobatan-pengobatan terus ada hari baik hari buruk kapan untuk bertani itu jurnal dari tiap-tiap desa itu punya tulisan aksara itu jurnal larian nah ini luar biasa sebenarnya teknik itu sudah ada dalam citarasa nenek moyang kita ini pengaturan ibu itu yang tanggapan saya terima kasih kita cukup bu neti atau saya bisa berlanjut ya langsung kita ke pak germanto simamora silahkan pak germanto atau rekan-rekan yang ada di sini bisa juga menuliskan di kolom chat untuk bertanya atau selebihnya terima kasih baik terima kasih pak anes dan juga kepada pak hendi yang telah memberikan pemaparannya saya agak bersaring dulu sedikit pada dasarnya masih banyak sekolah-sekolah termasuk di sekolah saya di SMP Cinta Rakyat masih ada pembagian itu pembagian kelas dalam hal ini yang kami lakukan biasanya bisa melalui tes intelijensi kemudian bisa juga melalui ujian-ujian tertentu maka biasanya untuk nilai-nilai yang boleh dikatakan tinggi menempati kelas yang boleh dikatakan mulai dari A, B, C sampai I nah kemudian saya berangkat tadi dari apa yang dijelaskan oleh pak hendi dalam hal apa namanya inklusivitas kemudian kemudian masuk lagi tadi ke kebinekaan para siswa yakni di Prinsiasi yang menyatakan seperti ini bahwa keragaman psikologis sosial kultural serta religius tidak dapat ditolak melainkan dipandang sebagai peluang dan anugrah maka dengan cara yang sama keragaman yang berkaitan dengan cacat atau kerapuhan yang mentengaruhi kemampuan kognitif atau kemandirian fisik seharusnya selalu diakui dan diterima untuk mencegah menjadi ketidaksetaraan yang memojokkan kemudian dilanjutkan lagi bahwa para guru harus terbuka dan secara profesional berpengetahuan buas ketika mereka sedang memimpin kelas dimana keberagaman diakui diterima serta dihargai sebagai aset pendidikan yang bermanfaat bagi setiap orang nah jadi dari sini saya agak bingung artinya barangkali ini bisa nanti menjadi masukan ke sekolah kami termasuk juga ke sekolah sekolah yang lain yakni pertanyaan pertama yang mau sampaikan dari situ apakah dalam kurikulum merdeka ini masih memungkinkan membagi kelas berdasarkan tarif intelektual atau tarif kecerdasan anak misalnya adanya kelas munggulan atau kelas A, B, C dan seterusnya kemudian yang kedua sehubungan dengan pertanyaan nomor satu bila mana anak harus disatukan demi inklusivitas tadi apa kira-kira dampak positif maupun dampak negatifnya demikian pak itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih Pak Simamura ya luar biasa pertanyaannya ini juga menjadi dilema ketika kita bilang soal diferensiasi diferensiasi perintih apa yang baiknya kita lakukan saya akan belajar ketika saya menjadi murid ketika saya menjadi murid saya merasa pintar ketika saya itu berada di seminari saya merasa pintar itu bukan karena pintar kognitif gitu ya bukan semata-mata pintar kognitif tetapi saya diakui kehadiran saya kehadiran saya dan kehadiran teman-teman saya dalam kepandaian-kepandaian tertentu misalnya ya ini sangat berbeda jadi ketika saya dan teman-teman itu lemah di bidang tertentu itu terasa tidak apa-apa tidak masalah tetapi ketika mendapat keunggulan di bidang ini misalnya di bidang sastra di bidang musik di bidang apa itu yang teman-teman di bidang itu dia merasa terangkat merasa dibombong terasa di berharga begitu itulah yang saya refleksikan tentang diferensiasi berbasis aset bagaimana tidak ada siswa yang kurang tapi lebih di bidang yang ya geluti ya tekuni sesuai dengan minat dan bakatnya maka untuk diferensiasi membagi kelas unggulan apakah mungkin masih dimungkinkan untuk apa sih sebenarnya supaya kita mempunyai format bentuk untuk pendidikan khusus bagi siswa-siswa yang maaf berkebutuhan khusus itu juga misalnya berkebutuhan khusus maksudnya butuh tantangan terus-terus menerus dan itu tetapi juga jangan lupa bahwa ada aspek tidak hanya aspek kognitif saja tapi pembangunan karakter pembangunan sikapnya jujur mungkin kemungkinan dugaan hipotesis ketika kelas hanya diperas soal kognitifnya emosional question-nya itu kecil maaf ini saya bilang di sana banyak sekali terjadi persaingan bahkan saling menjatuhkan contek-mencontek tukar mencuri catatan misalnya supaya temannya tidak belajar dan nilai saya lebih unggul dari yang lain itu kan sebenarnya persaingan yang ditimbulkan dari diferensiasi yang hanya fokus ke kognitif tetapi ketika fokusnya pada pengembangan pribadi yang holistik terus-menerus pencarian ini ada tantangan-tantangan baru dan itu kita akomodasi untuk maju capaiannya lebih tinggi materi esensialnya lebih banyak itu kan ya tidak apa-apa karena di kurikulum merdeka itu tidak nantinya tidak hanya sekolah tetapi di kelas-kelas itu nanti capaian dan materi esensialnya itu bisa berbeda-beda ini yang itu diberi keluangan untuk itu kalau luasaan untuk itu begitu jadi ini nanti teknisnya seperti apa kita bicara tidak di sini teknis untuk menghitung roster terus bagaimana mengakomodasi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk terus-menerus belajar seperti ini lalu bagaimana pendampingan khusus untuk anak-anak yang mungkin baik di bidang itu kurang di bidang lain remedial teaching apa yang kita bawakan tidak ada lagi PR misalnya tetapi ada belajar dari rumah bersama orang tua bersama masyarakat survei ke mana ke tangga sebelah untuk bertanya ini dan itu itu kan dimungkinkan dan tentu yang lebih banyak kelas unggulan kan satu sekolah itu paling satu dua kelas tiap kelas satu dua tiganya tapi yang banyak itu kan justru mendatangkan warna warna tersendiri disanalah inklusif diferensiasi akan lebih kaya memperkaya guru lebih kecakapan dan kecik kepiawean guru mendesain bagaimana tujuan pembelajarannya terus metodenya seperti apa langkah-langkahnya media ajarnya seperti apa assessment-assessment dan evaluasi seperti apa nanti kita bicara soal itu dengan Pak Sarkim lebih dalam begitu Pak Simamora jadi apakah dimungkinkan ya tetap mungkin karena nantinya mungkin juga capaian-capaian pembelajaran juga kan berbeda dimungkinkan juga kalau misalnya saya minat bercita-cita untuk menjadi komikus saya tidak mau ikut pelajaran gambar Bapak itu tukang gambar di sekolah itu saya mau belajar komik di tempat yang lain itu dengan hasil belajar di tempat lain saya bawa ke sekolah itu bisa dinilai dimasukkan dalam rapot juga karena sekolah misalnya tidak bisa memberi peluang dan fasilitas untuk anak berkembang lebih tinggi itu bisa metode kalau di Jawa itu nyantrik itu belajar di tempat lain lalu dinilaikan di sekolah itu juga dimungkinkan salah satunya itu karena SDM Guru tidak memadai untuk perkembangan anak begitu Pak jadi fokus pusat pada peserta didik itu sampai ke sana nantinya itu kan bagaimana langkah-langkah prinsip-prinsip untuk mendesain kurikulum operasional ya demikian Pak HS baik terima kasih Pak Hendy atas keterangannya oke satu pertanyaan lagi ya Mas Hendy ini kita ambil di chat pertanyaan dari Pak Damianus Fanulene pertanyaannya guru atau sekolah membuat pemetaan harapan atas kehadiran sekolah di masyarakat memang sekolah hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat nah bagaimana caranya membuat pemetaan itu mohon arahannya Mas Hendy terima kasih bisa survei Pak survei metodologi kualitatif atau kuantitatif itu bisa seperti itu misalnya salah satunya yang dilakukan oleh misalnya waktu itu siapa ya Pak Pak Hamas Tuhang mungkin ya waktu itu sampai masuk-masuk ke kantor kecamatan lalu masuk ke kantor kelurahan tanya harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah kehadiran sekolahku apa yang bisa sekolahku berikan kepada masyarakat itu salah satunya itu ya juga misalnya dengan kajian-kajian pustaka misalnya itu juga bisa ya mau tidak mau belajar Pak dengan metodologi penelitian karena yang ditanyakan tadi bagaimana caranya ya riset ya itu jawabannya begitu Mbak ya terima kasih Mas Endi sudah tidak terasa ini kok pukulnya sudah pukul 14.15 Mas Endi kami rasa untuk sesi ini kita akhiri terlebih dahulu ya untuk kegiatan kita sesi yang pertama terima kasih banyak Mas Endi sudah memberikan banyak pencerahan untuk kami semua di sini yang waktu itu sempat belajar metodik didaktik jadi teringat kembali seperti yang kita ketahui bersama setiap anak itu terlahir istimewa mereka memiliki keunikannya masing-masing tantangan kita sebagai para penggitih kita harus tanggap dengan keistimewaan yang dimiliki anak-anak yang kita layani salah satunya dengan disentuh sisi psikologisnya selain itu kita juga apa ya bisa membantu rekan-rekan kita di unit karya untuk apa semakin menemukan jalan bagaimana cara mendidik anak-anak kita ini ke depannya yeh demikian untuk sesi yang pertama ini nanti kita akan beristirahat 30 menit dan bertemu lagi pukul 14.45 dengan materi assessment dari Bapak Sarkim untuk itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Mas Indi kita bisa berdiskut sama-sama lain waktu oh iya ini sudah banyak yang menanyakan materi Mas Indi nanti Mas Indi kirim ke saya aja ya nanti selanjutnya kami share dalam grup dan juga nanti kami share di link drive oh iya kami menyediakan fasilitas pengumpulan materi-materi ketika kita jiklat nanti akan saya share linknya juga dalam grup bisa Bapak Ibu bisa mengunduh sendiri materi tersebut ketika mungkin tidak berada di apa sekolah untuk mengunduh materinya dimanapun kita semua bisa mengunduh materi itu lalu yang kedua jika memang Bapak dan Ibu ada materi yang dirasa bisa berbagi baik untuk rekan-rekan yang lainnya ingin di sharingkan ke grup karena fasilitas fasilitas chatnya masih saya non-aktifkan Bapak Ibu bisa mengirimkan ke saya nanti saya atau teman-teman panitia yang lain yang ada dalam admin ya grup nanti biar diteruskan ke Whatsapp saya rasa untuk sesi yang pertama ini kita akhiri dan kita akan bertemu lagi nanti pukul 14.45 terima kasih selamat teristirahat selamat makan terlebih jauh terima kasih Bapak Ibu para penduduk terima kasih masyandi sama-sama terima kasih terima kasih izin lift ya oke terima kasih sami-sami terima kasih terima kasih terima kasih